Intro Viral karena anggotanya diserang saat membubarkan judi sabung ayam di Toraja Utara kini Polres Toraja Utara mendapat dukungan dari Badan Pengurus Gerakan Integritas Toraja Utara Gerakan integritas yang didalamnya tergabung sekitar 20 organisasi sore kemarin mendatangi kantor Polres Toraja Utara untuk memberikan dukungan kepada Kapolres untuk memberantas segala bentuk penyakit sosial yang ada di Toraja Utara termasuk didalamnya memberantas judi sabung ayam dan judi tedong silaga Dalam pertemuan tersebut masing-masing perwakilan organisasi menyampaikan aspirasi dan dukungannya ke Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Raja Tikusuma yang berani membasmi judi sabung ayam di Toraja Utara Dalam lembaran penyampaian melalui gerakan integritas yang diserahkan kepada Kapolres Toraja Utara didalamnya terdapat 3 poin diantaranya adalah menyampaikan tentang judi sabung ayam dan judi tedong silaga yang ditulis bukan bagian dari adat leluhur Toraja Usai melakukan pertemuan dengan pihak Polres Toraja Utara Pendeta Johana Ertan Direrung Ketua Gerakan Integritas Toraja Utara mengatakan kedatangannya ke kantor Polres Toraja Utara untuk memberikan dukungan ke pihak kepolisian untuk membasmi judi di Toraja Utara dalam bentuk kapapun Sementara Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Raja Tikusuma Usai melakukan pertemuan dan dialog bersama beberapa perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat mengatakan sejak 6 bulan menjabat sebagai Kapolres Toraja Utara pihak menunggu dukungan dari masyarakat sehingga ke depan akan menindak lanjuti setiap laporan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di wilayah Toraja Utara Ada tiga poin sebenarnya tapi ini masih datang ini dalam bingkai empat bingkai besar yang pertama ada soal seluruhnya adalah penyakit sosial masyarakat pertama adalah judi yang kedua adalah manipolitik yang ketiga adalah koba yang kedua adalah penyakit kehidupan bebas free sex dan segala macam yang marak ditelanjak akhirnya jadi tiga empat hal itu membingkai pertemuan kita dan peristiwa kemarin penangkapan atau pengerbekan perjudian di Tondon kemarin itu menjadi pintu masuk kita untuk lebih memberi presur dan memberi dukungan kepada pihak kepolisian kami Chris disini untuk lebih serius menangani persoalan judi dalam segala bentuknya setelah mendapat dukungan dari beberapa toko masyarakat dan juga organisasi untuk memberantas judi di wilayah hukum Polres Teraja Utara ke depan seperti apa Pak? Jadi hari ini saya mendapatkan dukungan penuh dari gerakan integritas yang dari beberapa komponen masyarakat ini yang selama ini saya tunggu-tunggu selama 6 bulan saya berdinas sebagai Kapolres harapan saya ke depan saya bisa menindahlanjuti saya tiap penyakit masyarakat yang ada di wilayah Kota Teraja Utara karena keinginan kami kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat jangan sampai masyarakat itu merasa terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dianggap adalah merupakan sebuah penyakit masyarakat karena itu kami memohon dukungan dari masyarakat khususnya Kabupaten Teraja Utara bantu kami bantu kami informasi yang kepada kami setiap adanya penyakit masyarakat di wilayah sekitar Rekarakan ataupun saudara sekalian terima kasih